Sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini Kejadian itu terus-terus kembali Saya merasa miris Sekolah yang selama ini diidam-idamkan Niat mencari ilmu Dari jauh datang Ternyata sampai sana Diperlakukan seperti itu Dan kejadian ini terus berulang Saya ada rasa tidak terima Ya Allah Berinjalan ya Allah Terus di tahun 2018 Ada yang melapor Kesitu saya juga sudah diperiksa Saya bersedia menjadi saksi Sudah diperiksa Sudah berjalan Ternyata takkan Tidak berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku tentu saja kita merasakan betul Dalam sakit dan penderitaan dari korban tersebut Kita semua pastinya Ikut bersimpati dan merasakan Derita dari para korban Demikianlah pengakuan dari korban pertama dari MSAT Perbuatan MSAT yang sangat miris dan sangat menjadikan korbannya Begitu menerita lahir dan batin Tentu saja tidak semua orang yang memiliki korban berani mengungkapkan kisahnya Berani menyampaikan ceritanya Biasanya dia dirundung dengan rasa malu dan merasa harga dirinya tercapit-capit Maka kepada si korban patut kita apresiasi atas keberaniannya supaya orang-orang yang berbuat jahat seperti itu Perbuatannya bisa dihentikan dan tidak menambah korban berjatuhan Jadi jangankan dari para korban asusila Korban dari Jam Anukoti Mansur saja Tidak semuanya berani mengungkapkan Apa yang pernah dialami Karena dia merasa malu kalau mengungkapkan Mempermasalahkan masalah duit yang sudah dia sedekahkan Atau yang sudah diinvestasikan Maka dari itu Banyak korban yang merasa kejadiannya sudah berlalu lama sekali Dan baru berani menyampaikan hari ini karena Ada orang-orang seperti Bapak Darso Arif Kemudian Bapak Jani Mustafa yang berani Mengajak Yang berani menjadi motor penggerak Untuk bergerak menuntut keadilan menggugat Jam Anukoti Mansur Berikut salah satu Pengakuan korban yang juga sudah kita ketahui bersama Dan sering kita dengar kesaksiannya Saat itu Pak Mansur menyampaikan dengan Apakah agama Meyakinkan kita dengan jahil-jahil dan ayat Al-Quran Untuk meyakinkan semua jamaah Dan saya salah satu panitia majlis talim Saya aktif di Domba Duk Alfa Otomatis saya merasa bersalah Karena Pak Mansur kenapa begitu Merasa membohong Kita terbohongi sekali dengan keadaan seperti ini Saudaraku Biasanya Seorang oknum ustadz yang melakukan Dugaan kepenyelewengan Menggunakan ayat-ayat Dan dalil-dalil agama Dalil-dalil Al-Quran Untuk seolah-olah Menghalalkan dan membenarkan Dari tindakannya Dengan demikian Dia berharap Supaya diakini oleh Para calon korban Dan calon korban Menurut apa yang dia katakan Bahkan tidak jarang mereka Mengharapkan Pahala dari tindakannya itu Nah inilah yang menjadikan Mereka kemudian Mudah untuk dibohongi Itu uang saya dapat Ketika saya Mengundurkan diri Dari perusahaan Jadi Saya ikut patungan usaha Karena saya berharap Nanti setiap tahunnya Saya akan dapat Bagi hasil Karena setelah saya keluar kerja Kan otomatis saya tidak kerja Saya itu Ikut patungan usaha Nah saya berharap Waktu itu patungan usahanya itu Berapa yang menilis Saya ikut 12 juta Itu uang saya dapat Ketika saya Mengundurkan diri Dari perusahaan Jadi Saya ikut patungan usaha Karena saya berharap Nanti setiap tahunnya Saya akan dapat Bagi hasil Karena setelah saya keluar kerja Kan otomatis saya tidak kerja Saya tidak punya penghidupan Yang Yang pasti Gitu Saudaraku Selalu tidak mudah Bagi Para pihak Yang memperjuangkan Hakannya Yang sudah Dirampas oleh Orang lain Baik itu Kasus asusila Yang Menjadi korban Dari MSAT Maupun kasus Dugaan Penyelewengan sedekah Atau Penipuan Bergedok sedekah Ataukah Penipuan Bergedok Investasi Untuk Membangun Ekonomi umat Semuanya Berjuang Sampai saat ini Bertahun-tahun Belum membuahkan Hasil maksimal Fakta yang Diungkapkan Dalam kasus MSAT Yang mengemuka Pada tahun 2017 Faktanya Baru MSAT Dijebloskan Di penjara Dengan proses yang panjang Dan perjuangan Yang tidak mudah Dari para korban Maka Korban Jam Anurkotip Mansur Pun Akan seperti itu Tidak akan mudah Untuk Melawan Jam Anurkotip Mansur Dan juga Kroni-kroninya Karena Mereka juga Memiliki pendukung Yang fanatik Dan juga Yang militan Yang siap Menjadi Pemper Untuk melawan Para Pejuang Hak-hak mereka Akan Membela Jam Anurkotip Mansur Dan melawan Para korban Jam Anurkotip Mansur Oleh karena itu Perjuangan Amal Ma'ruf Nahimungkar Memang tidak mudah Dan penuh dengan Lika-ligu Penuh dengan Pengorbanan Saya Lagi-lagi 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 Banyak Para korban Mengaku Terjebak Dengan status Seseorang Yang disebut Sebagai Seorang Ustadz Nah Oleh karena itu Kita bisa belajar Dari fakta ini Sekali-lagi Sering Kami sampaikan Jangan mudah Seseorang itu Percaya Kepada status Seputan Ataupun Tokoh Ketokohannya Karena Mereka Bisa saja Memanfaatkan Kepercayaan Yang sudah Diberikan Oleh orang lain Untuk Memperalat Memperdaya Demi Kepentingannya Pribadi Oleh karena itu Kita semua Harus mengambil Hikmah Dari Kejadian Kejadian Semacam ini Demikian Juga Yang dialami Dari korban MSAT Mereka Percaya Kepada MSAT Sebagai Seorang Ustadz Yang mengajar Di pondok pesantren Sidikiah MSAT Dianggap Orang Yang Dipercaya Karena Dia Anak Dari Pimpinan Pondok pesantren Tersebut Dan Dianggap Memiliki Ilmu Yaitu Ilmu Yang disebut Oleh MSAT Adalah Metafakta Yang Ternyata Tidak ada Di Disiplin Ilmu Psikologi Dan Itu Hanyalah Karangan Dari MSAT Sendiri Kemudian Ada yang menguatkan Saya Kalau ini Tidak harus Ditindak Tidak ada yang Berani Tidak ada yang Berani Melangkah Tidak akan Berhenti Masalah ini Hanya saya Menguatkan Ya Allah Tolong Henda Memutuskan Untuk mengambil Ini Jalan hukum Kalau tidak Seperti ini Tidak akan Salah Saya Beranikan Saudaraku Tidak hanya Kasus yang Terkait MSAT Yaitu Kasus Asuswila Kasus Jam Anurkotip Mansur Kalau Anda Merasa Menjadi Korban Dan Anda Merasa Benar Maka Kasusnya MSAT Mampu Menginspirasi Anda Jadikan Itu Sebagai Cambuk Anda Harus Berani Anda Harus Berani Memperjuangkan Hak-hak Anda Yang Mungkin Masih Banyak Yang Diam Anda Berhak Untuk Menyuarakan Hati Nurani Anda Anda Adalah Orang Yang Layak Untuk Dihargai Dan Diperjuangkan Berikut Ini Kelanjutan Dari Kesaksian Korban MSAT Yang Sangat Memberikan Hikmah Buat Kita Di Kegiatan Itu Memakai Ilmu Metafakta Mereka Mengistilahkan Metafakta Itu Katanya Tidak Bila Dijelaskan Menggunakan Akal Jadi Saya Harus Melepas Pakaian Dan Melepas Pakaian Itu Kan Gak Bisa Di Logika Di Lumar Malah Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Dia Memaksa Masih Menggunakan Alasan Yang Sama Kalau Kamu Tidak Mau Berarti Kamu Masih Menggunakan Akal Kamu Belum Menjiwai Itu Muta Fakta Dia Mengatakan Mau Mengenalkan Saya Caranya Diminol Fakta Saya Tetap Jasa Tidak Mau Saya Tidak Paham Enol Apa Yang Dimaksud Saya Tidak Paham Juga Maksudnya Metafakta Itu Bagaimana Intinya Tidak Bisa Kedudukan Akal Saya Harus Menjiwai Itu Sampai Dia Menunggu Lama Sekali Lama Dia Menunggu Saya Tetap Tidak Berkenan Dia Menuruh Saya Lagi Dengan Alasan Sama Alasan Saya Sama Di situ Saya Merasa Tertekan Saya Merasa Ngawang Saya Merasa Ngawang Hidup Gak Hidup Mati Gak Mati Saya Benar Benar Ngawang Ibaratnya Itu Titik Kehilangan Indut Yang Tidak Tidak Bagaimana Saya Gak Bisa Ngapa Ngapain Disitu Gak Ada Orang Sama 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 Ngawang Rasanya Saya Rasanya Ngawang Benar Melayang Tidak 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 Terima kasih.